Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kami sedang memikirkannya dan itu adalah hal yang perlu saya dan PSSI mempertimbangkannya dengan matang, kata Shin Taeyong saat memberikan keterangan seusai laga kontra Yordania. Sebenarnya kontrak Shin Taeyong sudah berakhir pada akhir 2023, namun diperpanjang karena gelaran Piala Asia dan Piala Asia U23. Di kedua ajang itu kinerja Shin Taeyong akan dinilai federasi, apakah ia layak mendapat perpanjangan kontrak. Menurut Mimin, Shin Taeyong sangat layak diperpanjang kontraknya bersama Timnas Indonesia. Menurut kalian pecinta Timnas Indonesia, berapa durasi kontrak yang layak diberikan kepada Shin Taeyong? Berbagai komentar fans Vietnam melihat Timnas Indonesia asuhan Shin Taeyong mengalahkan Yordania U23-4-1 di penyisihan grup A Piala Asia U23-2024. Sejatinya Timnas Indonesia U23 hanya butuh hasil imbang melawan Yordania U23 untuk mendapatkan tiket ke babak perempat final. Selanjutnya, tim besutan Shin Taeyong itu harus menunggu lawan di grup B antara Jepang U23 atau Korea U23. Komentar fans Vietnam atas hasil Timnas Indonesia versus Yordania Berbagai komentar fans Vietnam mengiringi kemenangan fantastis Timnas Indonesia atas Yordania sekaligus mengamankan tiket ke babak perempat final Piala Asia U23. Di grup A Qatar dan Indonesia lolos ke perempat final. Dua tim yang sudah memastikan lolos perempat final juga terjadi di grup D yakni Uzbekistan dan Vietnam. Mereka mampu menyegel 6 poin hasil dari 2 kemenangan. Indonesia main bagus, saat ini Vietnam ketemu Indonesia gak ada pintu, tulis komentar fans Vietnam. Indonesia bakal berangkat ketemu Jepang dan Korea lalu pulang, tulis fans Vietnam. Ada juga fans Vietnam yang mengakui proyek naturalisasi Timnas Indonesia berjalan sangat baik. Terbukti performa apik dari pemain diaspora di laga kontra Yordania, seperti Ivar Jenner, Rafael Struic, Justin Hubner, dan Nathan Chu Aon. Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI sudah di jalan yang benar mereka aktif mencari sumber pemain, tutur fans Vietnam. Indonesia bermain sangat tajam, tutur fans. Inilah hasil kegigihan Indonesia terhadap kerja Bapak Shin Taeyong, tulis fans Vietnam. Kombinasi yang bagus, permainan mematikan serangan kepertahanan sangat menarik, fans Vietnam akui taktik dari Shin Taeyong. Indonesia adalah tim terkuat di Asia Tenggara, tutur fans. Indonesia adalah tim-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-t